Luapan kali leduk menyebabkan banjir hingga setinggi 1,2 meter di perumahan total persada kota Tangerang, Banten pada selasa kemarin. Sedikitnya 500 kepala keluarga di perumahan itu terdampak banjir. Untuk mengetahui situasi terakhir di lokasi banjir, kita segera bergabung bersama rekan kami Aditya Warman dan jurukamera David Sibarani. Ya, Adit, bagaimana kondisi banjir di perumahan total persada saat ini, Adit? Ya, Julita, selamat pagi. Tepat pukul 7 lewat 52 menit waktu Indonesia Barat, kami sudah berada di depan gerbang perumahan total persada Tangerang. Dan memang air di pagi ini sudah cukup menurun sampai 70 cm. Padahal tadi malam pukul 12 waktu Indonesia Barat, datanya kami dapat di lapangan air sudah mencapai 1,5 meter. Dan memang secara demografi perumahan total persada Tangerang ini terletak di daerah Cekungan, begitu, yang memang daerahnya lebih rendah dari permukaan air laut ataupun air kali yang berada di dekat perumahan ini. Dan yang dapat kami laporkan juga, Julita dan pemirsa di rumah, perumahan total persada Tangerang ini merupakan perumahan yang dilewati oleh 2 kali di kawasan Tangerang secara langsung. Di depan kita memang perumahan total persada Tangerang ini dilewati oleh kali leduk. Dan tepat di belakang perumahan total persada Tangerang dilewati Kari Cirarap yang pada momentum musim penghujan kali ini, kedua kali tersebut tidak mampu menahan debit air, begitu, yang mendapat kiriman dari beberapa daerah, khususnya sungai Cisadana yang langsung terhubung oleh kali ini. Dan akhirnya air meluap ke perumahan warga dan juga air meluap ke beberapa daerah atau perumahan di dekat perumahan total persada Tangerang. Julita? Ya Adit, air sudah surut hingga saat ini sudah 70 cm saja. Lalu bagaimana aktivitas dan kondisi warga setempat yang tinggal di perumahan total persada ini? Ya, Julita, sebelum saya menjawab pertanyaan itu, yang cukup menarik di sini bisa dilihat di belakang saya. Terdapat empat pompa hidrolik yang memang dialokasikan oleh Pemkot Tangerang untuk membantu warga di perumahan total persada Tangerang untuk menyedot begitu atau menarik keluar air dari perumahan yang langsung dialirkan ke Kali Leduk, tepatnya di depan perumahan total persada Tangerang ini. Dan aktivitas warga cukup berjalan normal, Julita dan pemirsa di rumah. Dan memang berdasarkan pemantauan kami di sini, Pemkot Kota Tangerang dan juga Badan Penanggulangan Bencana Daerah serta Pemadam Kebakaran Kota Tangerang juga membantu warga di sini untuk menerjunkan mobil, mobil truk yang cukup besar dan tinggi, untuk membantu aktivitas warga beraktivitas keluar dan masuk perumahan total persada Tangerang. Dan memang tadi pagi kita sampai sini, mobil kita tidak dapat masuk ke perumahan karena memang air cukup tinggi, lalu kita menggunakan fasilitas yang diberikan oleh Pemkot Kota Tangerang untuk masuk ke dalam perumahan ini. Dan memang berdasarkan pemantauan kami di sini, warga beraktivitas cukup biasa, anak-anak pergi ke sekolah, para ibu pergi ke pasar, dan juga orang-orang yang bekerja tetap melakukan aktivitas seperti biasa dan menggunakan fasilitas yang sudah diberikan oleh Pemkot Kota Tangerang. Julita? Sudah ada pompa yang disiapkan untuk mengurangi banjir dan juga aktivitas warga sudah normal. Terima kasih atas laporannya. Demikian laporan Aditya Warman dan David Sibarani langsung dari Kota Tangerang, Banten. Terima kasih atas laporannya.